Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua Kali ini bertemu lagi dengan saya pada segmen Ayo Belajar Tapi sebelum itu Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tombol lonceng Untuk mendapatkan video-video yang menarik lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Jadi pada pertemuan kali ini Kita akan membahas tentang perilaku konsumen dan produsen Tetapi untuk kali ini kita akan membahas tentang perilaku konsumen saja ya Untuk perilaku produsennya akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya Sebelum kita lanjutkan silahkan amati beberapa gambar berikut Nah disitu ada orang yang sedang makan, orang yang sedang belanja Dan ada orang yang sedang berkendara Ini berkendara ini bisa berkendara pribadi maupun digunakan untuk ocek ya Kemudian ada orang yang sedang pegawai pertamina yang mengisi bensin ya Jadi disini ada perilaku konsumen dan produsen Untuk perilaku konsumen ditunjukkan oleh orang yang sedang makan bersama keluarga Kemudian ada orang yang belanja, kemudian memakai sepeda motor pribadi Jika dia ocek berarti dia perilaku produsen Dan perilaku produsen satunya lagi adalah ini ya Pegawai pertamina sedang mengisi bensin Nah begitu ya Sekarang kita bahas perilaku konsumen Nah konsumsi itu sendiri adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi paedah suatu benda Dalam rangka pemenuhan kebutuhan Jadi orang tersebut jika menghabiskan nilai guna suatu barang Maka dia dikatakan sebagai konsumsi Jadi konsumsi itu tidak hanya makan tetapi memakai pakaian, memakai sepatu Terus membeli sepeda motor untuk kegiatan pribadi Itu disebut konsumsi Kemudian ciri-ciri benda konsumsi itu benda ekonomi Dan bendanya untuk mengebutkan hidup Manfaat nilai atau volume benda-benda yang digunakan akan habis sekaligus Atau bisa habis secara berangsur-angsur Maksudnya tidak habis secara sekaligus Jadi berangsur-angsur Lama-lama akan menyusut Nah berdasarkan habis tidaknya suatu benda Benda konsumsi dibedarkan menjadi Benda yang habis sekali pakai Contohnya adalah makanan, minuman, obat-obatan Nah pasti kalian sudah tahu ya Dan benda yang dapat digunakan secara berulang-ulang Contohnya adalah baju, sepatu, meja Nah inilah yang dikatakan benda itu berangsur-angsur Akan habis nilai gunanya Benda yang bisa digunakan secara berulang-ulang Dan tujuan konsumsi itu adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup secara langsung Kemudian teori perilaku konsumen Konsep dasar perilaku konsumen adalah pilihan Jadi konsumen itu memilih Yang menyatakan bahwa konsumen pada dasarnya selalu berjahat untuk mencapai utilitas Utilitas itu adalah ukuran kepuasan Yang diterima dari penggunaan atau konsumsi barang dan jasa Lalu teori perilaku konsumen terakomodasi dalam pendekatan kardinal dan kordinal yang akan kita bahas nanti ya Setelah ini Nah ini pendekatan kardinal atau marginal utility Jadi asumsinya adalah tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dari konsumsi suatu barang Dapat diukur dengan satuan tertentu seperti uang, jumlah, atau buah Semakin besar jumlah barang yang diproduksi semakin besar pula tingkat kepuasan konsumen Nah konsumen yang rasional akan berusaha memaksimumkan kepuasannya dengan pendekatan yang dimiliki Pendapatan yang dimilikinya Jadi sesuai dengan pendapatan yang dimilikinya gitu ya Terus nilai guna total itu adalah kepuasan total yang dinikmati oleh konsumen dalam mengkonsumsi sejumlah barang Kemudian nilai guna marginal, tambahan kepuasannya yang dinikmati oleh konsumen Nilai guna yang semakin menurun, kepuasan yang didapat konsumen untuk setiap pertambahan konsumsi yang dilakukan pada mulanya meningkat Setelah sampai titik tertentu akan semakin menurun Nah ini nanti akan kita bahas dalam bentuk sebuah ilustrasi gitu ya Nah dalam pendekatan kardinal itu terdapat dua hukum ya Hukum gosen yang dikemukakan oleh Herman Heinrich Gosen Ada hukum gosen 1 dan hukum gosen 2 Hukum gosen 1 menyatakan bahwa jika pemenuhan kebutuhan akan suatu jenis barang dilakukan secara terus menerus Maka rasa nikmatnya mula-mula akan tinggi Namun semakin lama penikmatan tersebut semakin menurun sampai akhirnya mencapai batas jenuh Nah contohnya disini kita mengkonsumsi es krim Mengkonsumsi es krim 1, nilai guna totalnya adalah 40 Jadi nilai guna marginalnya adalah 40 Kemudian konsumsi lagi, nambah 1 lagi jadi 2 es krim Nilai gunanya naik 70 Nilai guna marginalnya 30 dari mana? 70 dikurangi 40 sama dengan dibagi 2 dikurangi 1 Berarti kan 1 ya 70 dikurangi 40 dibagi 1 Nilai guna marginalnya akan ketemu 30 Nah mula-mula masih meningkat gitu ya Kemudian nambah 1 es krim lagi jadi 3 es krim Nilai guna totalnya 90 Nilai guna marginalnya 20 dari mana? 90 dikurangi 70 Jadi 20 Nah lama-kelamaan nilai guna marginalnya turun dari 40 menjadi 30 menjadi 20 Kemudian nambah 1 es krim lagi jadi 4 Nilai guna totalnya 100 Nah nilai guna marginalnya 10 dari mana? 100 dikurangi 90 Jadinya 10 Nah menurun lagi jadi 10 Kemudian nambah lagi 1 jadi 5 Nilai guna marginalnya tetap 100 Nah nilai guna totalnya nilai guna marginalnya 0 Kenapa? 100 dikurangi 100 0 Nah inilah nambahnya titik jenuh Jadi sudah mencapai kan? Jadi kebanyakan es krim itu kan enak juga gitu kan ya Jadi kalau ditambah 1 lagi 6 Nah turun nilai gunanya Jadi 90 Jadi nilai guna marginalnya main 10 Nah jadi bisa itu ya Balik gitu ya Kalau makan terlalu banyak es krim Nah itulah hukum gosen 1 Dan jika dibuat kurva Nah kurvanya seperti ini Kemudian untuk hukum gosen 2 Konsumen akan melakukan konsumsi sedemikian rupa Sehingga nilai guna marginal setiap barang dan jasa yang dikonsumsi akan sama Jadi kebutuhan tiap manusia itu banyak ya Jadi tidak hanya skrim saja Misalnya disini ada kebutuhan makan Kebutuhan pakaian Sewa rumah Gaya transport Kursus Sedangkan gajinya 200 ribu Nah Yang terdiri dari 20 ribuan sebanyak 10 lembar Dialokasikan untuk apa? Nah bagaimana orang tersebut bisa memenuhi keempat Kelima kebutuhannya itu dengan uang 200 ribu Nah jadi seperti itu Jadi bisa pilihan nomor 5 Bisa pilihan nomor 6 Nah bisa pilihan nomor 7 Yang pasti bisa memenuhi kebutuhan hidupnya Untuk 5 jenis barang ini Seperti itu ya Instrasi pendekatan kardinal itu Rumus kebuasan marginal dirumuskan dengan MU sama dengan delta TU per delta HI Jadi selisih TU1 dikurangi TU2 dibagi HI2 dikurangi HI1 Kombinasi konsumsi yang terbaik adalah kombinasi di mana MUA per PA sama dengan MUB per PB Jadi disini ada 2 jenis barang Nah nanti untuk perteman selanjutnya akan kita bahas untuk materi yang ini ya Kemudian yang kedua adalah pendekatan kordinal Asumsinya bahwa konsumen mempunyai pola referensi akan barang-barang konsumsi yang dinyatakan dalam bentuk petan indiferenci Konsumen mempunyai pendapatan tertentu Konsumen berusaha mendapat kepuasan maksimum dari barang-barang yang dikonsuminya Purva referensi yang semakin jauh dari titik 0 Menggambarkan kepuasan yang semakin tinggi Kesimpulannya setiap tambahan kepuasan atau marginal utility setiap mengkonsumsi barang Sebenarnya dipengaruhi oleh kejenuhan konsumen Nah itu asumsi dari pendekatan ordinal Kemudian faktor yang mempengaruhi konsumsi itu ada 2 Faktor internal dari dalam dan faktor eksternal Kalau faktor internal itu tergantung pada dirinya sendiri Pendapatan yang pertama semakin tinggi pendapatan pasti semakin tinggi konsumsi ya Yang dirumuskan Y sama dengan C plus S Jadi pendapatan sama dengan konsumsi ditambah tabungan Kemudian ada motivasi mengkonsumsi karena untuk memenuhi kebutuhan Nah karena untuk ikut-ikutan orang atau karena memperlihatkan gengsi Nah itu bisa Sikap dan kepribadian Selera Itu masuk dalam faktor internal Sedangkan faktor eksternalnya berarti dari luar Kebudayaan Orang Cina beda dengan kebutuhan Yang namanya konsumsi Siap orang yang dari Jepang misalnya gitu Terus status sosialnya bagaimana Dia seorang presiden, raja, menteri, atau guru, tukang, kayu, dan lain sebagainya Terus ada harga barang Harga barang naik, konsumsi turun Harga barang turun, konsumsi naik Itu hukum Permintaan Kemudian perilaku konsumsi itu Ada perilaku konsumsi irasional dan rasional Perilaku konsumsi rasional Jadi produk Produk yang dibeli itu Mampu memberikan kegunaan optimal Jadi bukan karena hura-hura Jadi produk tersebut benar-benar dikutuhkan Mutu produk terjamin Harganya terjangkau Kalau perilaku tidak rasional Berarti membeli barang hanya tertarik karena iklan Hanya karena merknya terkenal Hanya karena ada diskon bonus obrel Hanya karena gengsi mau pamer Itu berarti irasional Dan rasional atau tidaknya seorang konsumen Dalam melakukan tindakan konsumsi Sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan Biasanya semakin tinggi tingkat pendidikan seorang Maka cenderung semakin rasional pilihan yang dibuatnya Dia tahu mana yang baik dan enggak gitu ya Tingkat kedewasaan Semakin dewasa Maka orang tersebut cenderung semakin bijaksana Dalam pertindak Kematahan emosional Orang yang mampu mengendalikan diri Tidak tergesa-gesa Dalam mengambil keputusan Dapat berpikir secara jernih dan teliti Dalam memilih Jadi itulah tadi Tentang perilaku konsumen Untuk nanti ilustrasi pendekatan kardinalnya Akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya Beserta dengan perilaku produsennya Nah cukup sekian ya anak-anak Semoga bermanfaat Tetap belajar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati